Halo guys, kembali lagi di Dapur Dins Kali ini aku mau buat resep kue kacang Nah, disini aku pakai 250 gram tepung terigu protein sedang Ada 125 gram kacang sangrai Terus ada 125 gram gula halus Ada 150 ml minyak sayur Sama 1 butir telur Nanti buat topping ya Buat olesan Disini aku pakai topping kacang Ada sejumput garam Sama ada vanili ekstrat Oke guys Sekarang kita sisihkan dulu semuanya Pertama-tama aku mau halusin kacangnya dulu Disini aku mau pakai blender kecil Kalian bisa pakai chopper atau blender Yang ada di rumah aja Disini masukin semua kacangnya Haluskan Tunggu sampai kira-kira kacangnya halus Nah, teksturnya kayak gini Ini udah halus Sekarang siapkan wadah Pertama masukkan 250 gram tepung terigu Disini aku pakai tepung terigu segitiga biru Terus masukkan kacang yang sudah dihaluskan Ini kerok semuanya aja Ini ada bagian yang nyempil-nyempil Semua kerok aja Bagian pinggir-pinggirnya Masukin semuanya Oke Kemudian Masukkan sejumput garam Disini aku mau aduk-aduk dulu ya Biar garamnya kecampur merata Terus aku mau tambahin 1 sendok teh vanili ekstrak Kalian bisa pakai yang cair atau yang bubuk Terserah kalian guys Terus masukkan 150 ml minyak sayur Sambil diaduk-aduk ya Sambil diaduk-aduk Masukin semuanya Terakhir aku mau masukkan gula halus Disini aku pakai 125 gram ya guys Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata Aduk-aduk aja Aduk-aduk aja Semuanya Terus Disini aku Aduk pakai tangan ya Biar semuanya tercampur Merata Nah kira-kira teksturnya kayak gini ya guys Ini udah pas buat dicetak Nggak terlalu lembek Juga nggak terlalu Kasar Kemudian aku mau nyiapin alasnya Aku alasin pakai plastik Terus ambil adonan secukupnya Tata di plastik Kalian bisa pakai rolling pin Tapi disini aku pakai tangan aja Biar bisa mengira-ngira ketebalan Kue kacangnya Ratakan Pipihkan Disini ketebalannya Kira-kira Tingginya satu jari ya Aku pakai cetakan yang kayak gini ya Ini Mempermudah banget Jadi lebih cepat Sekarang aku mulai Mau cetak Nah Kayak gini Siapin loyang Disini aku langsung taruh ke loyang ya Soalnya Aku pakai loyang yang anti lengket Jadi nggak perlu diolesin minyak lagi Atau margarin Kalau kalian pakai loyang yang biasa Kalian bisa olesin Margarin atau minyak goreng terlebih dahulu Biar nanti Waktu mateng nggak lengket Oke guys Disini aku mulai tata Kue kacangnya Kalian bisa pakai sepet Atau pakai sendok Ambilnya Atau bisa langsung dengan cara kayak gini Ini lebih cepat dan lebih mudah banget Hasilnya juga lebih rapi Tata aja semuanya Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Yang satu loyang ini dulu Tata Sini kayak gini Ini sebelum dioles Telur ya guys Oke Disini ada satu butir telur Aku mau pisahin Putih telur Sama kuning telurnya dulu Maaf ya guys Agak susah ini soalnya Telurnya bisa aku masukin ke kulkas Aku pakai telur Seadanya yang di kulkas Disini aku pakai Pewarna makanan warna orange Kebanyakan Jadi aku sisihkan Yang kebanyakan tadi Ini aku pakai secukupnya aja Biar gak terlalu orange Kalian juga bisa Pakai yang warna kuning Kemudian tambahkan Satu sendok makan Minyak sayur Aduk-aduk Kemudian Oleskan ke semua permukaan Kue kacang Nah kayak gini Oles-oles ke semua kue kacangnya Sampai merata Nah kayak gini Oles-oles aja Semuanya Tara Ini hasilnya Disini aku mau pakai Topping kacang yang udah disangrai ya Kalian bisa pakai Topping wijen Wijen putih Wijen hitam Kacang yang udah dicaca Disini aku pakai Kesemuanya Nah Udah Tara Sekarang aku mau masukin ke oven Dan Tara Ini hasilnya Kayak gini Ini tingkat kematangannya Kayak gini ya Bawahnya guys Ini cantik banget Rasanya Dijamin enak Ini baunya udah harum banget Aku mau Tata Di piring dulu Mau ngebiarin dia Sampai dingin dulu Baru nanti aku mau masukin Ke toples Kira-kira Satu adonan ini Jadi 500 gram Kue kering ya Lebih dikit Maaf ya guys Waktu ngeoven Nggak ke record Soalnya tadi ada Konsleting kabel Kabel aku putus Nah Ini Tara Hasilnya Kayak gini Cantik kan guys Ini Cocok banget Buat isian toples Kue lebaran kalian Selamat mencoba Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Bye